Begitu banyak orang yang mencari peruntungan di dunia hiburan, ada yang bertahan, ada pula yang kandas di tengah jalan. Untuk tetap eksis tersedia banyak jalan, ada yang melewati usaha dan kerja keras, namun akhir-akhir ini banyak yang memilih jalan pintas. Dari pura-pura halu hingga tidak tahu malu. Salah satu wajah baru yang viral di dunia hiburan adalah Rosa Meldianti alias Meldi. Kemunculannya tentu semua orang tahu, yaitu ketika berseteru dengan sang tante Pedangdut Dewi Persik. Perseteruan yang benar-benar memberi tempat bagi Meldi di dunia hiburan. Meldi pun mendadak terkenal. Sayangnya pasca hubungan tante dan ponakan ini kembali membaik, nama Meldi dalam sekejap redup. Lalu apa yang dilakukan Meldi? Meldi tidak mau menyerah dan terlanjur jatuh cinta dengan dunia hiburan. Tapi bagaimana caranya agar ia kembali terkenal? Tampaknya Meldi mengikuti cara lamanya, menebar sensasi dan kontroversi. Terbaru Meldi diduga terlibat percacokan sengit dengan seorang perempuan pengunjung restoran. Meldi marah dan menuduh wanita yang belakangan diketahui bernama Eva itu tengah merekam dirinya tanpa izin. Eva membanta dan Meldi semakin panas hingga menumpahkan gelas di samping Eva lalu pergi. Dia mau menunggu di jobatnya, mau menunggu di sana, mau menunggu di sana, itu kamu ada yang disini, itu kamu akan akan ada yang disini. Dia tidak seepannya, kamu akan ingat hewan ganti, kamu adanya saya boleh menunggu. Dia tidak sampaian noticed, kamu akan menunggu saya yang tersenyum, kalau gue menunggu saya gak tersenyum. Kalau lu terkenal, kamu akan tersenyum, kamu akan tersenyum. Tersenyum, buat apa? Aku gak nunggu kasih dulu, tadi kita saya mau bayang kan? Susah sih kalau misalnya emang udah viral dari lahir bawaannya dipantusin orang terus itu susah gitu loh. Mau gimana, aku cantik dari lahir, sesi dari lahir, orang-orang ngamuk semua. Meldy rupanya doyan bertengkar. Atau bisa jadi, cuma dengan berantem lah dia bisa terkenal. Bayangkan saja beberapa hari sebelum kejadian panas dengan Eva di sebuah restoran, Meldy juga pernah bertengkar dengan seorang youtuber kembar The Connell Twin. Meldy marah karena merasa diolok-olok si kembar dan menyebutnya tidak seksi dan bergelambir. Iya katanya aku tembuluk lah bilang yang gelambir-gelambir lah badannya gak ada seksi-seksinya. Oh my god, kalian bisa lihat sendiri dong. Terima kasih lihat kembarannya. Aduh gak bisa begitu. Meldy tuh gak bisa digini-gini. Gimana sih, kalau ada seksi bawah dari lahir itu susah mau dibentuk kayak gimana. Menurut Meldy, bagian yang paling seksi apa? Aduh semua ya, dari badannya, dari atas, bawah, seksi, semua. Iya kalau aku kan emang seksi ya, kalau bisa ketemu langsung aku lebih montok, lebih real. Kalau dia, aduh montoknya cuma di Instagram doang, kalau ketemu Hasri biasa aja. Gak ada yang wah-wah aja gimana gitu. Iya.